hai 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 balik lagi di channel gue ngeke gile kali ini pembahasannya soal percintaan iya iya masalah percintaan gue sama di aing jadi gue dulu nih yang nanya ya iyalah masa gue jangan baik nanya awal lu pacaran lu masih ada apa kayak jujur? udah di lu ga buka lu sih kayaknya ya gua awal pacaran tuh waktu itu pas SMP pas 2 SMP ya tapi masih cinta-cinta monyet ya kan tapi yang kalo sekarang kita anding iya kalo lu? kalo gue tapi SD udah mampus lah nggak pacaran sih cuma suka belum pro emang sekarang udah pro banget ya? udah pro banget udah udah pelatih dia udah pelatih awal awal mula kenal pacar gimana sih? awal mula kenal pacar pacar gue apa awal mula pertama kali kenal? pertama kali kenal terus kenyataan apa gak? kalo sekarang sih punya punya lagu terus terang aja cu punya awal kali gue kenal cinta tuh waktu gue sekolah kan gue ceritanya kerja kelompok nih ya kan? nah gue awalnya bisa aja nih sama coi yang gue demen ya kan? tapi kok gue perhatikan hasilnya kok gantengin kok benih-benih cinta beduk-beduk begitu baik terus nah yaudah tuh akhirnya gue suka disitu tapi sayangnya ternyata dia udah punya PDKT terus gak bisa? ya gue ganteng apa lagi? kamu mau nanya gue mah? gue mau nanya lo gue seneng? iya gue mau nanya lo lo pacaran dimana? terus ngapain aja? eh gue kan pacaran udah malu gila sih iya gak mau gue masih nolong anjir eh gue maksudnya gue kalo pacaran kan dicemenin dulu kita kan sama-sama berdua terus yang batu dua mau puluh lu ah jawabannya yang lain dikit kek eh jangan dong gue jadi flashback yang eh eh bobot jalan dong jalan dong jalan dong jalan dong jalan dong jalan dong itu masa-masa kelam aja masa-masa kelam dimana kita sedang bego-begonya soal cinta terus gue mau menanya kalo gak pacaran lu biasanya gimana? kalo gue sih pacaran ya pengen ke cafe kalo gak nongkrong-nongkrong di rumah cowok gue gitu kalo lu? ya kalo gue sih jalan sih gue lebih suka nongkrong di pinggir jalan kayak ngamain di pinggir jalan ngamain anjir enggak dong lagi siapa bangkit tapi lu pacaran di pinggir jalan mau harus ada motor ngapi-ngapi lu kalo nongkrong di rumah mula sih lu ya iyalah gimana lu deh kan kalo gue nongkrong di rumah tuh kan ada somethingnya gitu dikelar-kelar jadi kepala sana kan gini berangkat berangkat tipis pulang kembung gitu itu apaan berangkat tipis pulang kembung itu? suklangin ya iya suklangin bang kita tetep long-long dari kerokin emang-emang terus kalo pacaran gimana sih? ya ya kalo gue sih kalo pacaran ya gigi jari ya iya 69 dikit lah 69 kayak gimana tuh? ya kayak waduh waduh gini-gini nih biasanya gini nyamukin ya kali gomain di kebun nih nyamukin nah begitu-begitu gimana tadi men? makan es krim? ya iya gini es krim lah sama anggim ini gue makan pisang eh gue mau nanya balik tuh gak? nanya dong nanya kalo pacaran dimana? sama siapa ngapain bae? emang harus sebutin sama siapanya? ya iya gak boleh lah anjir gak boleh lah lu kepo banget anjir ya kepo lah kalo pacaran tuh lebih suka nongkrong kan perang di tengah jalan kayak ngopi kenapa gak di kebun aja? maksudnya gak mau pula orang kebun ya iya bang lebih jalan-jalan lebih hawanya tuh lebih menantang kalo di kebun kalo di kebun ya gak pernah manjir gak ambil gak ya maksudnya kan? ya lebih lebih enak lebih asik aja lebih dapet gimmicknya gitu loh kalo di kebun sebut ya ada suara-suara merdu kiki-kiki toke suara-suara merdu suara kentut suara kentut suara kentut gitu gua suka gua suka pacaran ya paling pegangan tangan aja juga udah seneng banget gue jangan kan pegangan tangan lihat di depan gue kayak bucin banget itu aduh kan main betul orang-tubu orang paling bucin kalo udah bucin ya bucin banget tapi kalo udah sakit aja tapi kalo pacaran megang tangan doang mah gak mungkin kali? apalagi kalo pacaranya di kebun ya gak? eh gua gak pacaran di kebun kalo lu juga gak? kalo gua mah di kebun dong kalo gak di oyo gua mah mantap berapa oyo? ya oyo masih sekitaran sekitar jangan sebut merah dong eh kan lu ini jemotan-demotan lu jangan salahin gue dong iya terus kan jadi gini loh gua jadi inget itu jadi kocak anjing ya iya maksud itu kan kalo gua di kebun nih ya kan awalnya sih cowo gua yang ngajak katanya gini kemana-mana? kejalan yuk gua bilang kemana gitu kata cowo gua gini kita keem-em gitu ya gua jawab dong ooo mana tuh ooo ooo ya iya gini ya kan katanya lu kemana ooo ya iya pokoknya tempat yang enak dah katanya gitu enaknya ngatain ya iya kan awalnya gua ga tau cu awalnya ya kan nah gian naik motor tuh gua peluk dia ya kan gua gini ini perutnya nih sayang iya boleh jadi ade dedenya lakiga buncit cowo gua cu seksi lagi kalo buncit tuh iya justru yang buncit tuh yang enak jadi ssssssssss ini pelumas gak tuh? pelumas udah buncit botak itu sukaan gua banget botok licin? iya botok licin, botok labu sium, kalo botok labu sium, kalo botok labu sium, kalo botok labu sium iya, sama tuh? cowok gue lah gua mau nanya, lu pas pertama kali dicium, itu dimana? di jidat, dikelek, di itu? lu gapasih kepo banget ya, ini anjir lah lah emang kenapa gua salah, gua nanya gitu? malu anjir, tadi gua mau jawab sih iya jawab, jawab jujur apa boong, me? ya jujur lah kalo jujur kan mamahmu tidak menghajarkan untuk omong? anjir iya gak? iya waktu itu sih, gua pertama kali dicium itu di bibinya langsung, langsung gitu gua mau ngakat ya? rasanya gimana sih, rasanya kalo di bibir? rasanya tuh kayak cenot-cenot, iya lah gimana-cenot gimana gitu, kan dikenyot ayo, ayo dikenyot ya? bunuh-bunuh hahaha hahaha kalo pacaran, pertama kali dicium apanya? kalo gua jidat jidat? apa rasanya di jidat? apa rasanya? apa ya? ya enak aja ya kan setiap orang sesatunya beda-beda kalo gua lebih suka... kalo gua diketek sih seingin? iya kalo itu, gua juga kadang kalo sama cowok gua nih gua suka... nyium keteknya tau tapi betul loh, sama gua juga apalagi kalo cowoknya tuh udah wangi ya kan, terus gagal bawa ketek rasanya yang... hahah wah cap lang, gimana capa? itu gua, gua, gua hahah nyauh aja ini gak ketek lu apalagi kalo ada bulu-bulunya ya kan boleh dicium, balik hmm, semerdak iya emang sebenernya enakan ngetek sih, gua jadi tidur kadang sekali ketek emang enak terus kalo... taduh... soalnya gua abis-abis gua mau minum hahaha dulu guys, berbanyakan gua sampe gua udah nyumlah baru hahaha guys, jadi... aku... aku gak tau mau ngomong apa guys hahaha aku bingung guys hahaha guys, tolong aku ya terus... terus... sekarang nih menurut lu cowok yang paling berkesan di hidup lu itu siapa? ini sialnya aja dah ini sialnya? entah masa lalu atau yang sekarang atau yang kapan-kapan tau R bukan R bukan berkesan apa? R bukan R bukan R siapa tuh? Raga hehehe eh manjir loh anjir tau aja berkesan apa nih berkesan diri? yang paling berkesan ya... ya semuanya lah dari susah, senang, sedih semuanya 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 paket komplet itu... P tapi nama asut nama depannya M eh? kok? lantai lantai kok bisa gua tadi sama panggilannya P depannya M berkesannya gimana tuh? sepertinya saya tahu saya tahu itu anda dion-dion saja dan tiaranya menonton repot saya oh iya saya lupanya siapa yang mau nonton anjrot kesannya gimana? kita berdua ini di sini kesannya gimana? kesannya gimana? kesannya gimana? sensasinya gimana? apa ya? apa yang bikin apa yang menurut lu bisa bikin dia tuh yang paling berkesan di hati lu di hidup lu? iya, karena perjuangannya anjir kayak misalkan iiii udah gua udah ngomong waduk 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 gua serius gua boleh nangis gua eh udah dulu dah bukat gua mau terus 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 sepertinya aku berarti mati lampu ngasang gua mau nanya nih apa coba yang paling brengsek siapa? siapa? siapa ? siapa? siapa ? buat peternakki lu dengerin nih jadi kita bahas satu lagi, ya gua kenapa yang berkesan karena perjuangannya perjuangan yang jadi dia ini bareng yang benar gue ngomong real orangnya masih hidup kalau dia nonton mungkin Gue kira udah mati Lanjir loh Kalau sederhana tuh dia tau Dia ini orangnya emang sederhana Tapi perjuangannya ini loh Kayak misalkan gue pengen apa-apa yang gitu ya Malam-malam atau jam berapa Dia gak ada motor pun dibela-belain Oh iya gue tau Dibela-belain kesini Jalan kaki pun jadi Kenapa gue berkesan? Karena perjuangan itu gak ada lagi yang kayak gitu Terus ditambahan Kalau disaat gue lagi Merasa down Gue punya siapa-siapa Terus disamping Support sistem ya Terus Banyak deh pokoknya disaat gue Lagi Gue tinggal aku aja Waktu Gue hidam dia yang bawain Ya masih perhatian lah Biar kata gue punya laki Yang namanya satu Rami Kan mantan bukan berarti musuh dong Ya jadi Ya dia ngurutin Ya sampai sekarang Kalau misalnya itu Terus sekarang orangnya lagi lambuk Ilang di teman bumi Dicari tau dong kabarnya Tapi yang gue kasihannya sama dia Itu Cuma satu sih Karena sekarang Dia itu kan Apa ya Boleh gak sih dong Boleh lah Boleh dong Boleh 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 nonton nih Sorry Yang bikin Susahnya dia nyari cewek Karena dia Punya tatuan nama gue Anjir Baru gue mau ngomong Anjrot Baru gue mau ngomong Iya dia Dia punya tatuan nama gue Tidak ada Gue udah sempet bilang Dia kan namanya emang Gue amat dia abang Kenapa gak dilihat Iya Kenapa gak dilihat saja bang Tanya nama gue Dia bilang Gue mau nyari cewek mau nama gue Padanya Mau gue punya tatuan nama mantan gue Mau nanya gimana Secewek harus nama gue Kalo dia ngomong nama gue Ya udah putus Dengan simbolnya dia bilang Kayak gitu dong Berarti gue mau ditepus Dia bagikan aja Itu yang Sampai sekarang kayak gue Eh Lu tuh sebenernya limited edition aja Salah gue Menyenyaiin dulu Emang dulu Kayak motor dong limited Jalan kaki gak ada angkot Iya udah gak ada angkot Bayangin aja kan Dari sini Kayak dari sini ke CCM Emang gitu Jalan kaki anjir Kayak Ya udah Lu kesan loh Nanti ada orang yang Kayak Yang berjuang banget gitu Itu mau Gue rila itu bener-bener Berjuang mati-matian Makanya gue bilang Gue sedih kalo ngerti itu kayak gitu sih Hmm Kalo gue mau apa ya Gue benung Gue pengen gue benci Tapi dia baik Mau gue Kenan sebagai orang baik Tapi dia jahat sama gue Jadi gue ya begitu aja Ngalir aja Ya tapi dia yang paling berkesan Tapi kalo gak ada dia Gue gak mungkin bisa Menjadi apa yang sekarang Tuh Emang dulu jadinya apa kan? Ya dulu jadi banci bang Oranger Iya jadi Ultraman sekarang mah Ultraman Jadi Gimana tadi kalo misalnya Ya pokoknya ada Gue juga satu culo Dia tuh bagi gue Dia yang bisa merubah gue Dari yang Buruk Jadi yang sekarang mungkin Lebih baik lagi Lebih buruk? Oh? Pengennya lebih buruk bang Tapi saya nyediakan Berkesannya di aku tuh Menjadi lebih baik Oke Tapi ada gak sih Cewek yang berjuang mati-matian? Ada Ada Tapi gue yang bodoh juga Kenapa? Buang Berlian demi Vera Engga Lebih tepatnya Buang berlian demi Batu kerikil Sakit 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 Terus penyesalan itu datengnya belakangan gak sih dong? Tapi ya orangnya sih sebenernya masih stay Sama gue Masih stay Tapi begitulah Gue juga bingungan satu sisinya Bingungnya? Bingungnya Gue tuh pengen selalu sama dia Ya kan Tapi sayangnya udah gak bisa Kenapa? Ya karena adalah Samuan Tapi kalo namanya takir kan pasti bisa balikan Ya iya lah Gue berharap gitu Malah kalo gue solot di Sepertiga malam Ya Tuhan Jadi kan jadi jodohku Tapi kalo dia gak bisa jadi jodohku Mau nanya nih Buat Kakaknya Dua-duanya Tadi cowok yang paling brengsek siapa? Mantan Mantan Kalau Mantan mau ngajak kebalikan gimana? Oh no 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 Dengerin ya Hani ya Buat mantan laki gue Lu jangan kan Minta balikan Sumpah gue Kadang aja ngeliat lu aja Udah gimana ya Rasa udah naik darah anjir Jadi Ya gue bukan yang ada sombong ya Bukannya karena gue mikirnya gimana Gue tuh gak mau mulang Apa ya Masa lalu Gak mau masuk ke lubang yang sama anjir Gak mau gue Gue lebih baik nyari yang terbaik Gue lebih baik jadi janda Kalo sebagai itu Tapi untuk saat ini Statusnya pada janda ya Iya janda Terus Kalo untuk memaafkan Mantan suami Dimaafkan gak? Kalo Dimaafin Dimaafin Tapi kalo untuk kembali Atau untuk berteman Gak lah Dimaafin Dimaafin Namanya kita manusia Tuhan aja maaf-maaf Dimaafin Kalo sekadar mau liat anak Ya silahkan Tapi kalo buat balik Bukan Tidak Tidak Bukan Saya Yang ketetelah Enggak Enak Emang laki22 seperti itu kan Lu laki bukan Saya воз Emang gak semua sih laki22 seperti itu Tapi mayoritas Kebanyakan Sebanyakan kayak gitu Makanya udah kalian tidak ada Patient Jadi Tadi Aduh, jadi gimana ya? Lo mau ngomong apa lagi? Gue aja nih ngomong nih, pertanyaan terakhir nih ya Nyesel gak sih lo bisa kenal namanya pacaran? Menurut lo? Nyesel gak sih kalo lo tuh kenal pacaran atau menurut cinta? Kalo misalkan lagi galau ya, itu nyesel Nih, gue punya pertanyaan terakhir buat lo nih Nyesel gak sih lo tuh yang namanya kenal cinta sama pacaran gitu? Jigalah sih ya kadang gue nyesel Karena saat lagi sakit hati tuh berasa kayak Kenapa sih gue harus kenal pacaran, harus gue kenal cowok Maksudnya gitu loh Tapi kalo misalkan di saat lagi bahagia, ya gak nyesel Kayak mikir, ternyata kayak gini ya namanya cinta Namanya percintaan, iblakasannya ada senangnya, ada dukanya Kayak gitu, kok dukanya ya Yang punya cerita masing-masing lah percintaan itu Tadi kalo misalkan dibilang nyesel gak Ya enggak Karena kan gue juga yang main hati Yang main hati gue buat nekasannya ya kan Sama-sama ngebuka Sama-sama pacaran, sama-sama oh ya udah Ibaratnya orang yang pacaran itu Udah siap menerima resiko buat sakit hati Iya betul Udah? Udah Lu gak mau nanya balik gitu ke gue Ya kalo lu nyesel gak? Kalo gue sih gak nyesel Yang sama sih 50-50 ada nyesel ada gak Yang bikin gak nyesel tuh yang bikin gue bahagia kenal cinta tuh Karena cinta tuh bagi gue kewarna di hidup Tanpa cinta hampa Ya gitu loh ya kan Walaupun kadang ada sakitnya Ada senengnya Ada suka ada duka Iya kan? Tadi seperti yang gue bilang Kalo misalkan Lu mau pacaran Ya berarti lu udah siap Terima konsenkuensinya Nah sakit hatinya segala macemnya Lu udah siap Oke gitu Udah aja Udah guys Konten kali ini Gue tutupi Jangan binggangan tadi Pertanyaan tadi Terima kasih udah udah nonton Jangan lupa Bantu Like Subscribe Subscribe Dadah Biar tambah semanget guys Bye bye